Kali ini saya dapet servisan Samsung J7 Prime tidak bisa di charge. Langsung saja kita eksekusi. Pertama-tama kita cek dulu menggunakan power supply, apakah bisa di charge atau tidak. Dan di sini terdeteksi 0,08. Maaf ya tulisannya agak tidak jelas. Itu 0,08 sama 0,6. Itu berarti dayanya tidak masuk. Kita bandingkan dengan hape yang normal. Untuk hape yang normal terdeteksi itu 0,5. Karena standarnya segitu bahwa dayanya itu masuk ke baterai. Langsung saja kita buka hape-nya. Dan ini adalah hape yang sudah dibuka LCD-nya. Kita lepas semurnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. Dilihat-lihat dulu komponennya. Apakah ada komponen yang menjerikakan. kita coba menggunakan power supply. Dan diukur menggunakan multitester. Apakah tegangannya itu nyampe atau tidak. terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Di sini terbaca 3,6V. berarti tegangan chargernya tidak sampai ke baterai untuk yang standarnya biasanya 4V atau 3,8 sampai 3,9 sekarang kita coba cek IC chargernya IC-nya di bagian ini tertutup maka kita harus membuka headsinknya untuk membuka headsinknya bisa menggunakan flower atau diconggal juga bisa tapi perlu hati-hati jika diconggal sekarang kita cek apakah tegangan baterainya sampai di IC-nya dan disini tegangan baterainya sampai di IC-nya dan sekarang kita colokkan USB-nya kemudian tes kembali dan ternyata masih sama 3,6 itu menandakan tegangan USB-nya tidak sampai ke situ karena tegangan USB-nya tidak sampai ke IC charger maka kita cek di bagian konektornya dan jawab Respons Fan toteutup kalau dari IC-nya ket yieldsan bagian Äaction disini sebenarnya nampak ada kotoran mungkin jika di video ini tidak tampak maka kita akan coba bersihkan dahulu kotorannya untuk pembersihan saya menggunakan alkohol dengan kuas sekarang kita coba apakah dengan membersihkan kotoran ini akan berhasil terima kasih dan ternyata di power supply terdeteksi 0,4 berarti tegangannya masuk ke baterai selamat menikmati untuk masalah HP Samsung ini yang tidak bisa di charge terus kemungkinan banyak yang rusak IC chargernya dan disini saya menemukan bahwa konektor chargernya hanya terkena kotoran atau debu-debu dan dengan dibersihkan bisa di charge kembali terima kasih sudah melihat video singkat ini semoga bermanfaat untuk para teknisi semua terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton!